Tanya-jawab, Pak Dihari. Pak Jarot, saya merasakan lutut sakit. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Info, istri Bapak mengalami sakit lutut. Tapi akhirnya disuntik oson. Boleh tahu suntik osonnya di mana dan berapa kali disuntik baru sembuh. Untuk sakit lutut, maka ada beberapa cara untuk sembuhnya. Kalau misalnya ada uang dan kebetulan di Bapak itu ada, Jakarta pasti ada. Oson itu kota kecil kayak Solo, Platen pun ada. Jadi tinggal di kota masing-masing, ketik aja Google. Sekarang ini kan Google, ini kan kelebat. Ketik aja Google, lalu terapi oson pasti muncul. Terapi oson itu ada yang dengan cara darahnya diambil, langsung dikasih oson di darahnya. Kayak orang donor darah. Bukan plasma. Kalau plasma itu darah diambil, lalu diputer, disentrifus, diambil plasmanya, lalu dibalikkan lagi. Ini nggak pakai, diambil. Dalam arti diambil, tapi kayak orang donor, di tempat kantongnya itu sendiri, langsung dikasih oson, lalu diinfus balik, dikembalikan. Kalau orang donor darah kan darahnya diambil, lalu kantongnya di bawah. Diisi oson, dikocok-kocok, taruh di ati, terus dinaikkan, dia akan kembali lagi. Itu terapi oson lewat darah. Terapi oson juga misalnya kayak hiperbaring, itu berarti ruangan chamber dikasih oson, lalu orang dimasukkan ke dalam ruangan, ruangannya dikasih oson. Jadi diharapkan merembes lewat kulit. Bisa juga lewat anus. Jadi kalau yang misalnya orang takut darah atau diambil darahnya rasanya gimana, maka masukkan lewat anus. Lewat anus seperti orang misalnya enema. Yang kopi terbentuk dimasukkan lewat anus, itu juga bisa. Tapi kalau orang sakit lutut, bukannya istri saya, beberapa teman-teman saya juga, itu disuntik memang dilututnya langsung. Kalau sakitnya sampai bengkak, keluar cairannya, diatihnya dokter akan sedot juga cairannya. Suntik, sedot, sampai cairannya habis. Supaya cairan itu kayak limbah atau akibat dari inflamasi. Maka disedot. Lalu kalau kita kasih oson, oson itu kan oksigen anti-inflamasi. Kalau misalnya di kotak-kotak kecil, waduh, nggak ada Pak terapi oson. Anti-inflamasi itu beberapa hal. Satu misalnya apa? Kompres es. Jadi cari kompres, masukkan kulkas, yang dingin, lalu dikompres. Kompres itu kayak dari plastik yang isinya air, masukkan kulkas, lalu dikompres. Ada juga yang isinya kayak jeli. Jadi dia nggak mengeras, tapi dingin banget. Itu dikompres. Kenapa? Kompres itu menaikkan interleken 10. Makanya Wim Hof itu mengajarkan breathing teknik, ice bathing, sama mind focus. Nah, ice bathing itu kalau Wim Hof mengajari orang itu masuk nyemplu, direndem air es. Bahkan kalau di kotak itu naik gunung, ada salju, dibawa ke salju, saljunya dibolongin, ada air di dalamnya, itu minus 17 derajat, dicemplungin ke situ. Orang miyum, orang kanker, orang autoimun, tapi hanya 3 menit. Nanti lama-lama bisa 10 menit, bisa 15 menit, berendem. Nah, itu interlekennya seluruh tubuh akan melonjak luar biasa. Interleken itu anti-inflammasi. Tapi kalau misalnya belum terbiasa dengan berendem air es, ya coba dulu tangannya dulu, kakinya dulu, kayak Mas Kunggung itu kalau nggak jadi olah nafas untuk orang kanker kan, diajari merendem tangannya dulu pakai es. Kalau Anda, saya sarankan kalau Anda misalnya kanker panyudara, ya panyudaranya dikompres es. Itu tujuannya menaikkan interleken. Nah, jemikin juga dengan terapi oson. Di suntik oson itu anti-interleken. Untuk tujuannya bukan anti-interleken, anti-inflammasi. Nah, istri saya apa yang dilakukan? Yang pertama-pertama justru adalah waktu sakit itu olah nafas. Dengan olah nafas Bim Hof, itu kan dijelaskan juga. nanti penjelasan panjang lebarnya, yang sakit lutut, ketik masuk ke YouTube. Masuk ke YouTube. Kenapa orang yang sakit lutut harus olah nafas Bim Hof? Masuk ke YouTube, ketik Bim Hof inflamasi. Atau inflamasi jarot juga nanti muncul. Mendingan pakai nama-nama kata jarot. Saya ketik saja inflamasi jarot. Inflamasi jarot. Inflamasi jarot. Masuk YouTube ketik inflamasi jarot. Nanti kalau malah nggak ada. Ini saya salah. Masuk dari awal saja. Yang sakit lutut, mau sembuh dari lututnya, maka yang pertama harus diatasi itu rasa nyerinya, rasa sakitnya. Karena rasa sakit itu kan luar biasa. Maka, olah nafas yang mana? Kita olah nafasnya dulu. Maka ketik inflamasi jarot. Maka nanti muncul inflamasi. Kalau dari Mas Kunggung juga ada nafas Ritmo perbaikan inflamasi. Ini dari Mas Kunggung. Yang di saya, olah nafas Bim Hof. Kalau nggak, saya tambah kata Bim Hof. Ritmo perbaikan inflamasi jarot. Itu ada penjelasan modul nomor 3. Nomor 3 berapa? 3A bukan, nomor 3. F terus ke bawah. Cari yang menjelaskan di inflamasi. Paling tidak mengerti penjelasannya. Olah nafas Bim Hof ini dia. 3D. Workshop 3D. Olah nafas anti-inflamasi. Ini malah kalau dalam video ini, saya tunjukkan orang-orang yang sudah di kursi roda, dibawa ke rumahnya Bim Hof. Ada juga yang sklerosis, ada yang lumpuh. Lalu olah nafas Bim Hof. Lalu mereka lepas dari kursi roda, sembuh. Ini juga yang sebenarnya membuat saya terinspirasi mengenai olah nafas Bim Hof. Orang kanker sembuh, pista sembuh, termasuk orang lumpuh yang di kursi roda juga sembuh, lepas kursi roda. Waktu saya sakit lutut, dalam puncak yang paling parah, dia nggak bisa berdiri, olah nafas Bim Hof 2. Itu mengatasi nyeri secara cepat. Kalau mau nggak capek-capek olah nafas, pergi ke tempat dokter untuk terapi oson, langsung disuntik di lututnya. Itu juga langsung hilang. Berapa kali suntik sembuh? Satu kali, lima menit kemudian, nggak hilang sakitnya. Tapi nanti ya kambuh lagi, muncul lagi. Sehingga perlu misalnya kalau terlantung seberapa parah sakitnya. Kalau sakitnya parah, hanya seminggu tiga kali. Nanti lama-lama seminggu dua kali. Lama-lama seminggu sekali. Lama-lama sebulan sekali. Karena bukan hanya istri saya. Mertua saya dulu begitu. Mertua saya dulu, waktu sakit lutut, saya perlu belajar olah nafas. Jadi itu mulai dari seminggu tiga kali, seminggu dua kali, seminggu sekali, sampai sebulan sekali. Tapi waktu disuntik, itulah sakitnya langsung hilang. Lutut yang kaku langsung bisa bergerak. Udah kayak mucijat aja. Langsung itu udah mati, nggak sampai lima menit. Waktu disuntik langsung digerakin. Kok nggak sakit? Itu kalau Anda lihat Instagramnya Dr. Sintia. Jadi kalau di Jakarta ini ada Dr. Sintia di Kepenjeruk, ada Dr. Gentiani Nanire, yang di WA Group Kanker sering saya post, bahkan juga di WA Group, semua WA Group pernah saya post, rekomendasi dokter. Maka disitu yang saya menunjukkan Dr. Gentiani Nanire. Tapi juga Dr. Sintia di Kepenjeruk bisa, Dr. Gentiani Nanire itu di Hamtuah. Itu terapi oson. Di kota-kota lain juga banyak. Yang beda itu kadang di tiap kota, tiap dokter harganya beda-beda. Tapi kalau bicara sembuh atau hilang, jadi bukan sembuh, sakitnya hilang. Supaya nggak kambuh-kambuh lagi, sakit lutut, maka olah nafas, lebih murah kan? Nggak usah bayar. Tarik buang, tarik buang, tahan nafas. Nah, selama aku tahan nafas itu, itu sebenarnya nanti juga interleukinnya naik. Itu anti-inflammasi. Selain olah nafas, maka jangan lupa juga yang sakit lutut, supaya sembuh. Apa makannya? Kita harus makanan yang membuat nanti tulangnya bagus lagi, bantalannya itu, meniskusnya mantul lagi, maka harus makan yang kayak stem cell. Apa itu? Saya tulis stem cell aja ya. Nanti kalau stem cell jarot. Ketik stem cell jarot. Apa itu stem cell jarot? Makanan yang serupa dengan stem cell. Stem cell kan mahal. Lebih baik makanan aja. Ini modul 18.4. Bone Brut bisa jadi obat mirip stem cell. Dicebut mirip. Itu dokter Elizabeth Suprata yang mengajarkan. Jadi nyerinya dipakai oson atau pakai olah nafas, yang nggak punya duit, nggak usah terapi oson. Sama. Anda olah nafas juga dalam satu hari nyerinya hilang. Sehari aja tiga kali. Lalu supaya sembuh. Karena itu olah nafas atau oson itu hanya menghilangkan nyeri. Tidak membuat meniskus yang robek bisa muntumbuh lagi. Nggak bisa. Maka untuk regenerasi sel itu butuh bahan baku sel. Nah bahan bakunya yang bagus untuk sel tulang, sel meniskus, yaitu kolagen yang ada di dalam bone brut. Maka simak bone brut, bikin sendiri aja, murah. Tulang ayam organik direbus, lalu jadi stem cell. Itu bahan untuk menyembuhkan lututnya. Nah waktu istri saya kan sudah kenal olah nafas. Jadi waktu itu terapi osonnya itu kayak cuma sebulan sekali aja. Itu pun juga karena dokternya baik. Karena dulu mertua saya ke sana, malah ditawari, Pak istrinya bisa dengar sakit lutut. Kesini ya, kesini. Tapi kalau mertua saya dulu seminggu dua, tiga kali. Karena belum ngerti olah nafas. Begitu olah nafas. Karena tujuan utamanya menghilangkan rasa nyeri. Olah nafas aja. Tapi kalau misalnya udah umur, ini kan grupnya lansia. Itu mau lebih cepat. Harganya itu beda-beda. Antara 600 ribu satu kali suntik, satu kali terapi oson. Baik yang lewat darah dan suntiknya, kombinasi antara 600 sampai 1 jutaan. Harganya itu berbedanya banyak banget. Berbeda tempat, berbeda dokter, berbeda biaya. Kalau misalnya kan yang, ah gak masalah Pak. Seminggu tiga kali cuma tiga juta. Itu duit saya banyak. Kalau Anda mikir biaya, Anda olah nafas aja. Mertua saya seminggu tiga kali. Istri saya hanya sebulan sekali. Kenapa? Karena olah nafas saya sudah bisa menyembuhkan itu. Ditambah dengan yang saya tunjukkan aja videonya. Osonnya menghilangkan rasa sakit sama kompres. Dikompres terus. Kalau sakitnya banget, kayak 2 jam sekali, 1 jam sekali, dikompres aja terus. Sampai sakitnya nyari-nyari hilang. Jadi kok rasa nyari itu kombinasi olah nafas dan kompres. Itu terus-terusan. Kompresnya mau 2 jam sekali, gak apa-apa. Ada waktu kompres lagi. Terus untuk penyembuhannya dengan stem cell, ditambah dengan ototnya harus dilatih, supaya tempurung lutut itu gak ketekan sama badan yang di atas. Maka kita perlu senam lutut. Senam, nanti kita praktek hari ini juga. Tapi kalau mau senam lutut, jarot. Masuk YouTube, ketik. Ada beberapa pelatihan lutut yang kita sudah ajarkan, tapi nanti kita praktek juga hari ini. Ini akan memperkuat otot-otot di sekitar paha, kaki, sehingga bisa menahan berban badan, tidak menekan lutut. Jadi ini adalah senam lutut 1, senam lutut 2, lansia, modul 14 lutut, 4, ada 5, tanya jawab lutut. Jadi ada, jadi sebenarnya saya gampang. Masuk ke YouTube saja, ketik apa yang mau ditanyakan, tanya jawab lutut, lutut sakit jarot, pinggang sakit jarot, nanti juga muncul. Apa yang saya jawab, bikin kefir jarot, muncul juga. Nah itu nanti senamnya itu membuat otot-otot di kaki kuat. Kalau otot-otot kaki kuat, maka dia nggak menekan ke bawah. Tapi juga ini nggak menyembuhkan, karena sakit itu kan ketekan dari atas. Maka ketekan dari atas ini dengan latih ototnya. Kalau punya duit lagi, sakit ini, lutut sakit ini karena ketekan dari bawah. Ketekan dari bawah apa? Kalau jalan. Kalau jalan, kalau lari, jangan lari, jalan saja sakit, karena ada pendalan balik dari kaki. Nah itu kalau punya duit, boleh beli alas kaki. Seperti istri saya, waktu itu pas sakit lutut itu cari alas kaki yang baik dan yang dipakai istri saya sampai sekarang, termasuk saya itu mereknya Boko Roko. Yang sekarang lagi ada program, beli dua, bayarnya satu. Jadi istilahnya beli dua itu langsung pilih dua, muncul dua harga, di jumlah, begitu bayar, tinggal separohnya. Atau bukan separoh. Kalau harganya beda, maka yang dibayar yang mahal. Kalau harganya sama, yaudah, pokoknya belinya dua, bayarnya satu. Itu ada sepatu, ada sendal, ada spot yang memang alas kakinya itu empuk. Karena empuk, dia nggak ada tendangan balik. Itu nanti boleh capri saya kalau mau tanya lebih lanjut soal Boko Roko ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.